Halo teman-teman pecinta badminton, ada kabar mengejutkan datang dari penyelenggaraan turnamen Yonex All England 2021. Pada hari terakhir sebelum dilaksanakannya pertandingan pertama kemarin, DWF merilis kabar bahwa beberapa pemain dan staff pelatih dari tim Denmark, Thailand, dan India terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu nama staff pelatih yang positif tersebut adalah Thomas Stavengaard, yaitu asisten pelatih tim Denmark. Dia dinyatakan positif saat tiba di Birmingham. Sebagai informasi, seluruh tim Denmark terbang di pesawat yang sama dengan Thomas Stavengaard dan naik bus yang sama ke Birmingham. Sedangkan untuk nama-nama pemain yang positif, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak DWF ataupun panitia penyelenggara. Mengenai hal ini, DWF dan Federasi Badminton Inggris mengonfirmasi bahwa sejumlah tes COVID yang dilakukan terhadap pemain dan ofisial tim dapat dianggap tidak meyakinkan, dan oleh sebab itu akan dilakukan tes ulang. Dan pada tengah malam waktu Birmingham, Thomas Stavengaard telah dinyatakan negatif setelah dilakukan tes ulang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kepala pelatih tim Denmark, Kenneth Jonasson. Dengan adanya kejadian ini, maka hingga kini belum ada detail jadwal pertandingan yang dikeluarkan oleh DWF untuk babak pertama atau babak 32 besar. Namun, DWF telah secara resmi mengumumkan pengunduran jadwal pertandingan. Pertandingan yang sedianya akan dimulai pukul 9.00 waktu setempat diundur menjadi pukul 14.00 waktu Birmingham atau sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Oke teman-teman, itu tadi kabar terbaru dari Yonex All England 2021. Mari kita sama-sama berdoa, agar tidak ada lagi pemain ataupun ofisial tim yang terkonfirmasi positif, sehingga All England 2021 dapat segera dilaksanakan dengan lancar dan tanpa adanya penundaan atau bahkan pembatalan. Bagaimana menurut teman-teman? Berikan komentarmu di kolom komentar di bawah ini ya.